Sementara itu, pihak tergugat yang merasa tidak puas dengan hasil keputusan akan melayangkan haknya kembali melalui jalur hukum atas eksekusi lahan ini. Zulhair Zivar selaku tergugat akan melayangkan haknya ke pengadilan terkait klaim Zulhair bahwa tanlah yang disebutkan oleh putusan pengadilan bukan nama Zulhair. Pada pelaksanaan eksekusi awal, Zulhair mengajukan keberatan dan telah ada putusan bantahan. Zulhair selaku tergugat saat diwawancara Yawak Media menyebutkan akan menempuh jalur hukum atas eksekusi lahan ini. Ini yang kedua, yang kedua kali. Objek yang dimiliki beliau ataupun perkara yang dimiliki beliau itu perkara Zulhair dengan Hasanuddin. Zulhair Zivar, RT-04. Objek ini milik Zulhair, bukan Zulhair. Zulhair Zivar, RT-29 sekarang 22. Dengan sterpikat, asal 12, pecah jadi 3 sterpikat. 1, 1, 6, 1, 1, 7, 1, 1, 8. Sementara pemilik kemeliau berasal dari sterpikat 10, luas 3,7 hetar. Pemisahan pertama sekolah SD. Di robah, sterpikat menjadi 3. Sisanya 2,8 menjadi 3. Menjadi sterpikat 42, 14. 42, 14. Luasnya 1,8. 1,8 luasnya. Dipecah menjadi 4,259. 4,259. Dipecah lagi menjadi 4,262. Sekarang yang saya minta ini, perubahan sterpikat nomor 10, perubahan nomor sterpikat nomor 10, menjadi 4,241. Saya minta jelaskan dulu dari BPN. Setelah ada penjelasan, perubahan sterpikat, dan pemecahannya, kenapa dipindahkan di atas sterpikat yang berasal dari 12. Yang dilakukan oleh si subur. Ya, subur. yang melakukan pemecahan. Yang memecahkan di BPN Zainal. Sementara itu, Zulher menjelaskan eksekusi yang kedua dan asal sertifikat 12 pecah menjadi 3 sertifikat, yaitu 116, 117, dan 118 M. Sementara kepemilikan penggugat sertifikat 10, yaitu luas tanah 2,7 hektare, dengan pemisahan pertama sekolah dasar dan diubah sertifikat menjadi 3. Dan sisanya 2,8 hektare menjadi 4.214 yang luasnya menjadi 1,8 hektare, dan dipecah menjadi 4.259, dan dipecah lagi menjadi 4.260. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan.